Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini kembali saya akan mereview sebuah produk dari Molar Tipenya adalah CDD585 Ini adalah sebuah produk portless drill atau bore battery Dijual dengan harga di 300an ribu Ada jual 400 ribu, 350 ribu, 380 ribu tergantung tokonya Nanti untuk link pembeliannya saya akan siapkan di kolom deskripsi Mungkin jika dibandingkan dengan produk-produk portless drill 12 volt lainnya Ini terasa di atasnya ya untuk harganya Tetapi nanti Anda bisa lihat sendiri bahwa untuk Molar tipe ini memang lain daripada yang lain Satu, kualitas dan model baterainya juga beda Kemudian chargernya juga berbeda Bukan model yang travel charger Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Molar CDD585 Unitnya seperti ini, Molar Profesional Cordless Drill 10 ml ukuran charg Menggunakan 2 baterai untuk paketan ini ya Dilengkapi 2 baterai, 12 volt, 2 ampere hour Dengan RPM di 350 untuk speed 1 dan 1300 RPM untuk speed 2 ukuran charg di 10 ml Solid ya untuk packagingnya Tipenya adalah Molar CDD585 Untuk kopernya seperti ini Jadi nggak pada hilang ya guys ya Karena ini adalah paket Juga dilengkapi dengan aksesoris Dilengkapi dengan mata bor Jumlahnya ada 4 Kemudian ini penghubung atau extension untuk bicet Juga kita mendapatkan sebuah fleksibel yang kita bisa gunakan untuk penyekrupan di posisi-posisi yang sulit Buku petunjuk dalam bahasa Inggris Ini untuk bit setnya ya Jadi kita bisa pasangkan disini guys Seperti ini Ini untuk baterainya Molar 12 volt, 2 ampere hour Ada 2 Kemudian ini chargernya Modelnya desktop seperti ini ya Jadi docking Jadi biasanya untuk charger seperti ini penghasasannya lebih cepat Juga terakhir unit Satu baterai menempel pada unitnya Suaranya halus Ini adalah cordless drill ya Jadi hanya dilengkapi untuk torsi penyekrupan Satu sampai dengan delapan belas Kemudian drilling atau pengeboran pada besi maupun kayu Dilengkapi dengan pengaturan variable speed Speed 1 Juga speed 2 Sangat solid untuk pengaturannya Satu-duanya ya Kalau dilihat modelnya seperti ini Itu mirip dengan pack driver Yang dijual dalam bentuk unit only Yang kemarin ya kira-kira 2 bulan lalu Pernah saya review di channel ini Jadi ini sepasang guys ya Kita juga bisa pasangkan Jadi kalau anda sudah mempunyai bor seperti ini Untuk membeli yang impact drivernya cukup Bentuk unit only Ini setiap hari saya pakai guys ya Saya suka dengan impact driver molar ini Ringan Ringan Kecil Sehingga untuk Posisi-posisi yang sulit ya Untuk Jadi sepasang Molar cordless drillnya bisa anda gunakan untuk Misalnya pengeboran ya Kita akan merakit sebuah kitchen set Ataupun mungkin Perabotan dari kayu cati Belanda Untuk pengeboran Kemudian molar yang tipe ini CIDR 12-150U ini digunakan untuk penyepupan Mantap Beat quality nya juga rapi Rapi lah untuk ukuran power tool dengan harga yang di bawah 500 ribu Dibalut karet untuk grip sampai dengan ke samping dan ke atas Halus suaranya Pengencangan dua tangan ukuran cak di 10mm Seperti ini Tombol reversible kiri kanan dan trigger Kita akan lihat untuk trigger nya ya Smooth nya seperti apa Kita akan tes untuk RPM nya di speed 1 376 RPM sesuai dengan spek Kemudian kita akan ukur untuk low RPM nya Ini yang paling low Di 100 Oh 92 RPM Sehingga cordless drill ini sangat mudah kita gunakan pada saat penyepupan Karena mempunyai low RPM yang rendah Kemudian kita akan naikkan ke speed 2 1440 Sesuai juga dengan spek nya Kita akan timbang Di 900 gram Oke guys kita akan langsung menguji performa dari molar CDD585 Saya menggunakan mode variable speed 1 Kemudian torsi di 8 Karena ini hanya 2 mode ya Pengapuran pada kayu besi dan mode penyekupan Speed 1 Speed 1 Torsi 6 Terlalu tinggi torsinya Kita turunkan ke 2 Jadi torsi bekerja dengan baik Sangat ringan dalam penggunaannya Ini pas cocok banget untuk good working ya Baik itu kayu jati Belanda yang lunak-lunak begini maupun multiplex Ini ada multiplex seperti ini 18 mili Kemudian ini 15 mili Saya akan coba skrup Ini tanpa pengeboran Memang cocoknya 12 volt ya Untuk good working Ini speed 1 Kemudian kita akan coba Dengan speed 2 Torsi saya turunkan ke 1 Pas ya Torsi berhenti Kemudian saya akan Coba menggunakan forstner bit Ini ukuran 30 mili Seolah-olah kita ini akan Misalnya memasang Engsel Engsel sendok Itu kan harus menggunakan forstner bit Apakah mampu Saya pertama Langsung saja menggunakan speed 2 Ini Mode drilling Speed 2 Seolah-olah kita akan memasang Engsel sendok Tapi saya akan tembusin ke bawah Kalau pemasangan Engsel sendok Kita sisakan Kira-kira seperti ini Kalau untuk pemasangan Engsel sendok Saya akan langsung tembusin Lancar semua Tidak ada masalah Walaupun 12 volt Kemudian kita akan coba Penyekrupan Pada Bajaringan Ini saya rangkap 2 Seolah-olah Seperti kayak Saya akan menyambung Panel C bajaringan Saya menggunakan mode screw Speed 2 Mungkin torsinya 8 ya Pas Torsi 8 Mantap Oke Kalau sudah lihai Langsung pakai mode Pengeboran Tidak masalah Kalau sudah biasa Jadi kita sudah tahu Kapan harus berhenti Untuk melepas trigger Sip Ini ada besi hollow Ketebalan 1,8 Kita akan bor Mantap Walaupun 12 volt Tembus disini guys Saya lupa kurang maju Ke kayunya Tapi overall Ini bagus Semua berjalan lancar Tidak ada masalah Oke guys Tadi kita sudah menguji Performa dari Molar Codless drill Tipe CDD 585 Feel yang saya rasakan Ini Walaupun produk China Tetapi menurut saya Solid ya Solid Kemudian Untuk Perpindahan Speed 1 Speed 2 Juga lancar Tidak ada masalah Tenaganya juga Tidak pasan banget guys Jadi Ini termasuk baik Untuk tenaganya Untuk level Produk China 12 volt Kemudian Untuk Ampere Ampere pada baterainya Juga ternyata 2 Ampere Dengan memiliki charger Yang lebih baik Dibanding kompetitor lainnya Model yang besar Sehingga pengecasannya Akan lebih cepat Penyekrupan pada kayu solid Jadi Belanda Kemudian penyekrupan pada Multiplex Blockboard 18mm Tidak ada masalah Semuanya berjalan baik Kemudian untuk pengaturan torsinya Ini juga berjalan dengan baik Gerakannya sangat smooth Klikinya ini Kemudian Pengencangan dua tangan Tetapi juga solid Untuk jacknya Putarannya juga stabil Jadi saya pikir Ini adalah sebuah produk Yang value for money Apalagi Jika Anda sudah mempunyai Impact driver Yang 12 volt Produk molar seperti ini Untuk baterainya Bisa saling bertukar Sama 12 volt Warnanya juga sama Sehingga Cutlass drill ini Bisa Anda gunakan Untuk counter sink Pengeboran Kemudian Untuk penyekrupannya Anda bisa menggunakan Molar impact driver Baterainya sama Chargernya sama Warnanya sama Gripnya juga sama-sama Mantap Jadi ini adalah pasangan Yang sangat serasi Menurut saya Untuk woodworking Oke guys Demikian video review Molar CDD 585 Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh